Semua bapak-bapak ini tertidur dalam keadaan yang sangat rapi. Mereka tidur bejejer dengan kedua tangan bersedekap. Nengok itu Doni langsung ngebatin. Eh, pada kenapa bapak-bapak ini? Kok tidurnya macam mayat bejejer gini? Kata Doni. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di malam Jumat ini, aku hadir kembali untuk menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor wawak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nonton KHW. Nah, di cerita malam ini wak aku akan membawakan satu kisah yang sangat-sangat berbeda dari KHW-KW sebelumnya. Yaitu pengalaman horor yang dialami oleh sekumpulan anak band. Metal wak. Seingatku juga baru pertama kali inilah ada cerita horor dari anak band ya kan wak. Ya nggak sih? Nggak jadi nih ya pokoknya ceritanya. Wawak kita ini tuh dulu tergabung dalam sebuah band yang cukup terkenal kali di daerahnya. Mereka sering manggung wak. Dan juga sudah menciptakan lagu mereka sendiri. Nah, tapi tiba-tiba suatu hari terjadilah satu peristiwa memilukan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Saking membekasnya peristiwa itu, wawak kita ini sampai memutuskan untuk tidak bermusik lagi sampai sekarang. Penasaran apa yang terjadi sama mereka sebenarnya dan apa sebenarnya yang dialami sama wawak kita ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama wawak aku yang kita sebut aja namanya Bang Doni. Yang kini sudah berusia 33 tahun dari sebuah kota di salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Halo Bang Doni. Hai. Sebelumnya juga aku mau kasih tau wawak kalau sebenarnya disini tuh Bang Doni gak minta namanya buat disamarin sih. Dia tidak keberatan beberapa identitas aslinya dikasih tau. Udah Nat, gak apa-apa kasih tau aja kata dia. Tapi setelah kami pikir-pikir lagi, aku dan tim merasa bahwa sebaiknya identitas dirinya Bang Doni ini kita samarin aja. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian dengar kisah ini sampai habis dulu wak. Nanti kalian paham sendiri kok kenapa kami memilih untuk menyamarkannya ya. Bang Doni mah gak masalah. Udah Nat, sebutin aja. Ini nama bandnya, terjadinya disini. Ini link Youtubenya, nah dia boleh dengar. Ini judul lagunya. Aw, semua lengkap dikasih wak kami. Wah legit, legit, legit. Tapi mohon maaf, kami nanti yang takut sendiri. Nanti juga takut berdampak gak enak juga sama Bang Doninya gitu loh. Nah jadi anyway, kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Kan kita disini mau dengar ceritanya Bang Doni ya kan? Nah jadi wak ceritanya, kisah ini terjadi pada rentang waktu tahun 2010 sampai 2012 lalu. Dimana pada saat itu, Doni ini lagi sering-seringnya manggung bersama bandnya. Sebenernya Doni ini udah punya band sejak SMA wak. Band beraliran pop rock gitu lah. Tapi ternyata pada saat itu, musik yang lagi booming adalah yang bergenre metal underground. Akhirnya pada tahun 2010, dua tahun setelah lulus SMA, Doni pun memutuskan untuk keluar dari band sebelumnya ini dan membuat band baru. Nah singkat cerita, Doni pun berhasil membentuk band baru beraliran metal underground yang beranggotakan lima orang. Dua gitaris, satu basis, satu vokalis. Nah ini Doni nih, dan satu drummer yang kita sebut aja namanya Yoga. Ini aku sebutin cuma nama-nama yang akan munculin cerita aja nih wak ya. Ada Doni, narasumber kita, satu lagi Yoga, drummer di band barunya ini. Dan setelah seluruh personelnya lengkap, mereka pun mulai latihan dan rekaman lagu dan juga manggung nih di berbagai acara-acara musik. Perlahan tapi pasti band mereka pun mulai dikenal banyak orang wak. Tapi sayangnya di saat yang bersamaan, perselisihan juga mulai terjadi nih di antara mereka berlima. Dan perselisihan itu menyebabkan salah satu gitaris mereka mengundurkan diri. Ada dua gitaris kan, satu mengundurkan diri. Dan sejak saat itu Doni dan personel lainnya pun jadi mulai nggak fokus tuh di sana. Akhirnya apa? Mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu dengan mengunjungi komunitas musik metal yang memang ada di daerah ini wak. Kebetulan pula komunitas ini dibawahi langsung oleh band idolanya Doni. Kita sebut aja band idolanya ini Velocity ya. Nah band Velocity ini yang membentuk komunitas musik nih wak. Nah selama di komunitas tersebut, Doni dan bandnya ini pun mendapatkan banyak sekali pengalaman baru dan juga pelajaran baru. Hal itu tentu jadi penyegaran bagi mereka kan wak. Tapi sayangnya tidak lama dari situ lagi-lagi ada masalah yang muncul di bandnya Doni wak. Dimana pada saat itu Yoga, siapa Yoga nih? Sang drumernya juga memutuskan untuk mengundurkan diri kan. Berarti di momen itu dari lima anggota bandnya Doni udah ada dua orang nih yang keluar. Satu pertama tadi gitaris, yang kedua Yoga si drummer nih tinggal abetiga. Dan hal itulah yang membuat band mereka pun jadi nggak punya fondasi lagi wak. Dan akhirnya apa? Berujung bubar. Nah setelah bandnya bubar, Doni pun jadi sering lagi wak menghabiskan waktu bersama komunitas metal yang tadi tuh. Sampailah pada suatu hari Doni mendengar pengumuman bahwa band Velocity, which is band yang membawahi komunitas tersebut plus juga band idolanya Doni, lagi mencari personil baru wak untuk pemain perkusi. Dan entah karena kebetulan atau memang udah jadi rezekinya Doni wak, personil band Velocity ini menawari Doni untuk bergabung sama mereka. Mendengar tawaran tentu ya Doni nggak menyanyiakan hal itu wak setiap hari tuh nadi aku semangat tuh latihan perkusi. Buat nanti kan diseleksi lagi sama Velocity kan. Dan setelah dia tampil di depan para personil band Velocity wak, secara mengejutkan mereka bilang, Oke Don, bagus, cocok Don. Mulai sekarang kau gabung di Velocity ya, kata mereka. Dengan semangat lah Doni. Woi siap bang, terima kasih bang, terima kasih udah bolehin saya gabung. Senang kali lah wak Doni. Iya Don, selamat ya Donia, kami juga senang udah bawa kau. Nah karena memang kamu ini basicnya vokal, sekalian nanti kau juga jadi vokal kedua ya Donia sambil main perkusi. Bisa kan kata Velocity, bisa bang, bisa aman tuh katanya. Nah dah tuh Doni pun akhirnya punya band lagi wak. Dan band baru ini tidak lain, tidak bukan adalah band idolanya Doni sendiri. Macam mana gak bahagia kali Doni itu kan. Dan gak cukup sampai disitu aja wak, selain itu ada satu hal lain yang semakin membuat Doni sangat-sangat bahagia lagi. Kenapa? Karena masih ingat kalian? Sama mantan drummer bandnya yang bernama Yoga tuh, yang mengundurkan diri yang terakhir tuh. Ternyata wak, di saat yang sama Yoga ini juga bergabung dengan band Velocity sebagai apa? Sebagai basis. Jadi satu band lagi mereka jadi macam rioni gitu kan wak. Disitu ya Doni senang bukan kepalang lah wak, karena dia ini juga deket kali sama Yoga. Ya akhirnya dia bisa satu panggung lagi, satu band lagi dengan salah satu teman terbaiknya yaitu Yoga. Dan by the way, kalau misalnya ditotas plus Yoga sama Doni wak, berarti seluruh anggota band Velocity ini berjumlah sembilan orang pada saat itu. Nah gabung lah ini semua kan di Velocity. Nah singkat cerita, Doni pun mulai aktif manggung lagi wak bersama band barunya ini. Mereka sering tuh dapet undangan acara di luar kota dan semuanya terasa sangat menyenangkan. Bahkan pada saat itu wak Doni ini juga menyumbangkan tiga lagu ciptaannya sendiri. Yang salah satu lagunya dia buat beberapa saat setelah ayah kandungnya meninggal dunia. Dan FYI, lagu ini, lagu yang diciptakan untuk ayahnya ini bercerita tentang kematian wak. Ada judulnya, ada di Youtubenya. Tapi disini kita samarin aja, kita sebut aja lagu ini dengan judul lagu kehilangan wak ya. Lagu kehilangan inilah judul lagunya. Aku mohon maaf kali gak bisa aku sebut judulnya wak. Karena memang ya lagu ini menyimpan memori yang sangat pilu bagi Doni. Pilu kenapa nanti? Makanya kalian denger sampai habis. Jadi ya itulah untuk menghargai Doni beserta juga kisahnya yang berkaitan dengan lagu ini. Judul lagu ini pun aku sebutkan yaitu tadi ya. Lagu kehilangan. Nah lanjut lagi, jadi setelah band Velocity ini beberapa kali manggung dengan membawakan lagu kehilangan ini wak. Tanpa diduga-duga lagu itu ternyata booming. Booming pada masanya tuh. Banyak orang di sana khususnya yang menyukai musik metal underground pada tau dan suka wak menyanyikan lagu ini. Hal itu pasti membuat band Velocity ini pun wakin melejit lagi ya kan. Nah tapi wak, dibalik popularitas mereka yang semakin naik daun, tidak ada satupun yang menduga kalau sebentar lagi ada sebuah tragedi memilukan yang menimpa band ini. Apa? Masuk. Jadi wak, kejadian itu bermula pada suatu hari di tahun 2011 ketika Velocity ini mendapatkan undangan untuk manggung di salah satu kota besar di Sumatera. Dekat dari tempat mereka ini. Nggak dekat lah, lumayan jauh lah. Pada saat itu mereka memutuskan untuk berangkat menggunakan satu mobil wak. Dan yang ditunjuk untuk nyetir, Yoga. Temannya siapa ini? Temannya Duni kan? Mobilnya nggak terlalu besar loh, Nat. Dan di sana mereka duduk berjubel 9 orang. Ditambah lagi mereka juga harus membawa alat-alat musik buat manggung. Dan semua alat musik itu sama-sama dimasukkan ke dalam mobil wak. Kebayang nggak kalian itu seberapa sesaknya? Tapi entah kenapa Nadia ya pada saat itu 9 orang personil band ini ditambah semua alat musik yang kami bawa tuh ternyata bisa muat loh dalam satu mobil tuh. Padahal yang macam gue bilang tadi, mobil itu kecil. Dan akan mereka gunakan untuk perjalanan jauh ke kota tujuan yang berjarak tempuh 12 jam. Tapi itulah Nadia, aneh ya selama di perjalanan panjang itu aku sama temen-temenku Nadia nggak ada ngerasa sempit sama sekali. Kami tuh bukan anak kecil ya, udah SMA, udah lulus SMA bahkan. Nggak ada kami yang ngerasa sempit beresak-resaan tuh. Mereka tetap nyaman-nyaman aja wak, walaupun berada di dalam mobil dengan muatan sebanyak itu. Kok bisa ya? Tapi ya aku juga heran. Tapi yaudahlah, meskipun Doni dan teman-teman bandnya keheranan juga dengan hal itu, mereka memilih untuk tidak terlalu menggubrisnya. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga tanpa terasa sampailah mereka di kota tujuan ini, kota tempat mereka mau manggung. Singkat cerita, mereka pun mulailah manggung di sana wak. Dan salah satu lagu yang akan mereka bawakan adalah lagu ciptaannya siapa? Ciptaannya si Doni yang judulnya apa? Lagu Kehilangan. Nah tepat sebelum lagu itu dinyanyikan wak, Doni sebagai pemain perkusi sekaligus juga vokalis kedua ini, sempat mengatakan sesuatu yang cukup janggal wak eh. Dimana pada saat itu dihadapan para penonton dan sambil menunjuk ke arah yoga sang basis temannya ini, secara tiba-tiba aja Doni bilang, dia mau ngomongin pake bahasa daerah, pokoknya artinya kayak gini. Jadikan lagu ini lagu hidup dan mati kita ya bro. Katanya, ih merinding aku, aduh merindingnya beda. Tuh kata Doni wak, meskipun kalimat persembahan itu terdengar cukup janggalnya, biasa juga aku gak pernah ngomong kayak gitu Nadia. Semua orang yang hadir di sana, penonton-penonton di sana ngerasa ya itu biasa aja. Mereka mengira itu sebatas improvisasi untuk membuat suasana makin semarak lagi. Akhirnya gak lama kemudian lagu itu pun dinyanyikan dan mereka semua larut dalam suasana panggung yang gegap gempita. Menyanyikanlah itu lagu kegila sama band Velocity ini. Nah singkat cerita, acara musik pada hari itu pun selesai pada jam 5 sore. Karena hari belum terlalu malam, akhirnya Doni sama temen-temennya memutuskan untuk langsung balik ke tempat mereka, ke kota mereka itu. Pada saat itu juga mereka gak mau nginap di kota itu wak. Tek tokan, nyampe udah selesai manggung, langsung balik. 12 jam lagi perjalanan balik tuh. Dan mereka pun langsung lah itu bersiap dan langsung pulang ke daerah asal mereka ini. Yoga lagi yang nyetir wak. Dan beberapa jam kemudian, tepatnya di jam 11 malam, rombongan mereka ini sudah memasuki wilayah yang kanan kirinya merupakan kawasan hutan. Betul-betul sepi kali Nadia. Tidak ada kendaraan lain yang melintas selain mobil kami. Nah disitu tiba-tiba Yoga bilanglah ke teman-temannya, nanti kalau ada warung kita mampir dulu bentar ya aku ngantuk, aku mau beli kopi. Kata Yoga. Nah karena Doni dan yang lain juga kelaparan nih, mereka pun mengiakan ajakan Yoga tersebut. Nah setelah mereka berkendara beberapa jauh, tepat di pinggir jalan mereka melihat ada nih wak sebuah warung dengan halaman yang cukup luas. Dan juga lampu yang cukup terang-menderang. Tanpa pikir panjang, Yoga pun langsung lah memarkirkan mobil mereka di warung itu. Dan ternyata wak meskipun udah larut malam, warung itu masih buka wak, masih ramai. Ada bapak-bapak juga disana, macam warga lokal gitu lah lagi nongkrong-nongkrong disana. Ada juga yang lagi makan mie instan, ada yang lagi ngopi, ada yang cuma sekedar arebahan di balai-balainya. Pokoknya rame lah disitu. Waktu itu mereka mikir, oh mungkin orang-orang yang juga pada istirahat kali disitu ya. Nah dah tuh Doni dan teman-temannya pun turun dan memesan makanan. Bapak kami pesan mie instan sama kopi, makan disini. Gak lama kemudian pesanan mereka pun datang nih wak. Mereka pun menikmati makanan itu dengan sangat lahap. Terbayang sama ku mie instan mbak. Puasa. Puasa mie instan mbak. Oke, by the way. Nah waktu lagi makan itu wak, di dalam warung itu ada TV. TV yang tergantung kayak gitu kan. Dan selagi Doni dan kawan-kawan menikmati makanan mereka, Doni ini pun iseng ganti-ganti channel TV tuh. Nah tapi wak disini ada yang aneh lagi. Setiap kali Doni mengganti channelnya, disitu Doni merasa ada sesuatu yang janggal. Nah dia disini. Dimana pada saat itu seluruh acara, aduh merinding, seluruh acara yang disiarkan di TV itu mulai dari sinetron. Next ada film komedi, next ada horornya, next sampai ke lagu-lagunya nih ya. Semua merupakan acara TV jadul. Kok artis-artis jadul semua ini? Bahkan kebanyakan pemeran dan penyanyinya adalah artis-artis lawas yang sudah meninggal. Ada sopan-sopian, ku tengok disitu. Ada nih ke Ardila, ku tengok disitu. Nah melihat hal itu spontan Doni bilang, ini kok channelnya siaran orang mati semua nih. Kata Doni. Nah mendengar ucapan Doni, semua temen-temen yang ada disana cuma nanggapinya sama tertawa aja. Kata mereka kan. Nah lalu tiba-tiba dengan nada bercanda, Yoga temannya si Doni ini nyeletuk Wak. Kita semua juga bakal mati kok. Cuma bedanya kita gak masuk TV aja Wak. Katanya. Nah karena Yoga ngomongnya sambil ketawa ya, hal itu juga dianggap sebagai candaan biasa juga oleh mereka Wak. Nah mereka pun lanjut makan lagi nih. Macam gak terjadi apa-apa. Nah makan lagi. Nah gak lama kemudian, Yoga bilang nih ke Doni, Don temenin aku ke kamar mandilah. Mau buang air aku katanya. Yalah, kalau ini udahlah. Ayo kata Doni. Nah sebelum ke kamar mandi, Doni izin dulu nih Wak ke penjaga warung itu si bapak-bapak ini. Permisi Pak, izin kami mau numpang ke toilet. Toilet sebelah mana ya Pak? Kata siapa? Kata Doni kan. Berdengar pertanyaan Doni, bapak penjaga tuh gak bilang apa-apa Wak. Gak jawab apa-apa. Diam dia. Dia hanya menatap Doni, tanpa ekspresi, sambil tangannya menunjuk ke arah belakang. Kayak gini dia. Nah Doni yang keheranan melihat sikap bapak itu tentunya bilang, oh di belakang Pak ya. Ini lurus aja nih. Lurus kan Pak? Ayo dah, makasih Pak ya. Bigilah mereka. Doni sama Yoga pun berjalan lah ke arah yang memang ditunjuk sama si bapak tadi. Nah pas mereka masuk lebih jauh ke bagian belakang warung Wak, mereka akhirnya tahu kalau warung ini ternyata kebagi jadi tiga ruangan Wak. Masing-masing ruangannya ini dibatasi menggunakan sekat gitu. Nah bagian paling depan itu adalah etalase tempat Doni dan teman-teman yang lagi makan. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Nah bagian belakang ini adalah dapur sama juga kamar mandi, tempat yang mau mereka tujuh. Dan ruang kosong di antara etalase dan juga dapur ini, which is ruang di tengah ini, ruang nomor dua ini, sepertinya, sepertinya adalah tempat istirahat Wak. Ya kenapa Doni bisa bilang sepertinya itu tempat istirahat? Nah karena pada saat Doni dan Yoga melewati tempat tersebut, di sana mereka melihat ada lebih dari lima orang bapak-bapak yang lagi tidur. Tapi entah kenapa semua bapak-bapak ini tertidur dalam keadaan yang sangat rapi. Mereka tidur berjajar dengan kedua tangan bersedekap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah gini semua tidurnya. Nengok itu Doni langsung ngebatin. Eh pada kenapa bapak-bapak ini kok tidurnya macam mayat bejejer gini kata Doni Wak. Pada saat itu sebenarnya aku udah mulai merinding kali Nat. Tapi Doni berusaha untuk mengabaikan hal itu dan lanjut jalan lagi nih Wak menuju ke kamar mandi memang berada ada di belakang itu kan. Makanya itu aku bilang itu kayak tempat istirahat. Memang lagi bapak-bapak tidur bejejer aja gitu. Dah lanjut lagi ke belakang. Ternyata kamar mandinya ini Wak terpisah dari bangunan warung itu. Dah Yoga pun segera masuklah ke kamar mandi untuk menunaikan hajatnya. Doni nunggulah ini di luar kan. Nah gak lama kemudian Wak Yoga yang lagi buang air ini mendadak merasa ada sesuatu yang aneh ketika dia masuk ke dalam kamar mandi itu. Dimana waktu dia lagi jongkok Wak Yoga ini berkali-kali merasa seperti ada angin dingin yang meniup punggungnya dia. Eh angin apa ini? Kan belakang aku tembok. Kok bisa tiba-tiba ada angin? Karena keheranan Yoga pun memberanikan diri nengok ke belakang Wak. Dan tepat pada saat dia nengok ke belakang itulah seketika Yoga langsung lemas-lemas-lemasnya karena waktu itu Yoga melihat di belakangnya itu bukan tembok WC Wak. Bukan. Hutan belantara belakang. Tuh astroplola jim. Dan ternyata pada saat itu Yoga lagi buang air langsung di atas tanah Wak. Bangunan WC yang dia lihat tadi seketika hilang. Entah kemana. Gak tau gak jelas. Lalu darah yang sebutan. Nah Yoga yang kaget pun sesuatu spontan teriap manggil Doni. Kan eh Doni kata gitu. Dan Doni pada saat itu yang lagi nunggu dia di luar Wak. Sama-sama menyadari hal yang sama. Hah? Kok hutan belantara disini? Doni juga nengok. Apa gak berlari terbirit-birit mereka nih? Masuk lagi nih ke dalam warung. Jadi ternyata ruang kedua tempat istirahat sama dapur ruang ketiga yang juga ada toiletnya tuh Wak. Hutan semua yang ada tuh. Cuma warung tuh aja. Bukan Yoga aja ngerasa. Doni juga ngerasa Wak. Yogi sama Doni dah lah tuh Wak. Betul-betul ketakutan kali. Dengan panik mereka langsung nyamperin temen-temennya dan bilang udah, udah, udah semua makannya. Balik. Gak usah lama-lama. Cepat pulang. Kata siapa ini kata Yoga? Tanpa harus menceritakan apa yang baru saja mereka alami tadi Wak. Doni dan Yoga segera langsung membayar makanan mereka dan buru-buru mengajak temen-temennya semua masuk ke dalam mobilnya. Dan untungnya temen-temennya juga gak banyak nanya gitu loh Wak. Mereka cuma oh iya, oke. Seolah-olah mereka udah tau seperti ada sesuatu yang menimpa Yoga sama si Doni ini sehingga mereka suruh kita cepat balik. Udah selesai bayar masuk lah itu semua ke dalam mobil kan Wak. Nah baru aja ngegas beberapa meter ini Nadia Yoga bilang lagi gak ada yang ketinggalan kan coba cek lagi sebelum aku gas lebih jauh ini. Mendengar ucapan Yoga Doni yang pada saat itu duduk paling belakang refleks langsung nenggolah ke arah warung tadi kan. Dan tepat disitulah Wak dia dibuat kaget sekaget-kagetnya karena pada saat itu secara mengejutkan Doni tidak lagi melihat warung yang mereka singgah. Eh kok gak ada yang di belakang mereka tadi itu apa? Hutan belantara gelap gulita tadi kan terang ada lampu-lampu yang kan gak ada lagi Wak. Langsung teriaklah Doni wewak warung tadi ilang warungnya gak ada. Mendengar teriakan Doni refleks semua temen-temen juga pada nengok ke belakang nih. Dan ternyata betul aja Wak eh mereka bersembilan semua ha juga melihat bahwa warung tadi sudah lenyap entah kemana gak ada hutan hitam gelap disitu. Melihat kanan itu apa gak langsung tancap gas Yoga kan? Dia langsung mengemburikan mobil itu dengan ngebut balik langsung lah mereka ke itu. Sepanjang perjalanan mereka bersembilan hanya bisa terdiam sambil gemetar ketakutan Wak. Mereka mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami tadi. Kawan-kawan yang bertujuh tuh udah lah tau warung tuh tiba-tiba hilang. Doni sama Yoga nih loh tadi tuh dia masuk ke ruangan apa? Apa yang kami tengok? Itu bapak-bapak yang tertidur tuh siapa? Nah di saat yang bersamaan juga Wak barulah disitu Doni ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya Allah ya Robi pantas aja lah tadi siaran-siaran TV-nya acara lawa semua. Pantas aja lah semua bapak-bapak yang lagi tidur pada bejejer tuh macam mayat. Pantas aja lah bangunan WC tadi tiba-tiba menghilang. Ternyata itu semua goib. Warung tadi tuh warung goib. Nah dia setelah perolah lajim kata si Doni. Nah dan tuh kan Wak setelah berkendara dalam keadaan yang sangat menyeramkan itu beberapa jam kemudian mereka akhirnya keluar lah dari kawasan hutan belantara itu. Dan mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah musola kecil dan beristirahat sejenak di sana. Nah disitu perasaan mereka udah gak karu-karuan nih Wak. Mereka semuanya duduk terdiam tanpa saling bicara hingga akhirnya datang lah ini nenek-nenek nyapa mereka. Assalamualaikum kata nenek nih. Dengan raut wajah yang keheranan si nenek ini bilang kalian dari mana mau kemana udah berapa lama kalian istirahat di sini? Mereka jawab kami dari kota ini Nek mau balik ke sini Nek kami belum lama kok mampir istirahat di sini baru aja sampai. Dengar jawaban itu seketika neneknya pula jadi tebelalak Wak. Kaget nenek ini nanya loh kalian baru sampai? Berarti berangkat dari kota sana tuh tadi malam-malam? Ya Allah kok kalian berani cu? Biasanya di sini kalau udah di atas jam 12 malam sampai jam 5 pagi gak ada yang berani lewat situ nak. Jalan yang kalian lewati tadi tuh berbahaya. Nah ucapan si nenek ini seketika membuat Doni dan teman-temannya jadi makin lemas lagi. Oh Allah pantas aja Nek sepanjang jalan tadi tuh kami cuma sendirian. Terlihatan memang gak ada yang berani lewat sana jam-jam segitu. Karena Doni sama teman-teman ini masih shock si nenek ini pun menyuruh mereka untuk beristirahat. Yaudah lah istirahat dulu bentar lagi juga udah mau masuk subuh. Nah di saat yang bersamaan mereka juga sesekali ngobrol itu Wak sama si nenek ini. Disitulah mereka menceritakan pengalaman horror tentang warung goib yang baru saja mereka alami tadi yang baru aja mereka singgahi tadi. Nek tadi tuh gini-gini diceritain semua kan. Dan setelah Doni beserta teman-teman yang menceritakan hal tersebut tiba-tibanya si nenek ini ngomong apa Wak. Aduh pusing kepala aku. Secara mengejutkan si nenek bilang anak-anak pernah ada kisah pilu tentang warung yang baru saja kalian ceritakan itu. Mau dengar ceritanya? Mau-mau-mau kita juga mau dengar ini. Ya karena walaupun kami ketakutan ya dia kami penasaran juga nih. Kenapa? Tungguan ada apa? Menarik ini. Lalu gak lama kemudian Wak si nenek pun mulai bercerita. Jadi ceritanya pada zaman dulu di tepi jalan itu memang ada sebuah warung Wak yang dijaga oleh sekitar tujuh orang. Setiap harinya warung itu selalu ramai pengunjung. Hingga akhirnya pada suatu hari di tahun 1987 secara mengejutkan terjadilah sebuah kecelakaan yang sangat-sangat parah di sana. Pada saat itu ada satu mobil tangki bahan bakar minyak berukuran sangat besar yang melintas. Tapi tanpa diduga-duga mobil tangki itu ternyata remnya blong. Lalu karena si sopir ini gak bisa mengendalikan mobil tangkinya dengan kecepatan penuh mobil itu pun langsung menabrak. Wios! Warungnya memang ada di tepi jalan tuh. Warung itulah dalam waktu singkat terjadilah kebakaran besar-besaran yang langsung menewaskan banyak orang di sana. Nah sopir mobil tangki ini Wak panik. Dia sempat tuh melarikan diri besembunyi lah dia di WC belakang itu WC dipakai sama yoga tuh ah disitu dia sembunyi. Dan untuk menenangkan dirinya yang masih shock si sopir ini langsung membakar rokok. Dia mengerokok dalam WC tuh panikan dia Wak. Padahal tanpa disadari saat itu sekujur tubuhnya udah terkena tumpahan BBM dari dalam tangki minyak. Alhasil apa? Percikan api dari rokoknya dengan cepat langsung tersulut dan membakar tubuhnya sendiri. Sopir itu akhirnya juga tewas di tempat. Tuh si nenek ini bilang lagi kecelakaan itu menelan banyak korban hanya ada satu orang yang berhasil selamat yaitu salah satu penjaga warung di sana. Dan orang itu adalah nenek sendiri. Kata dia Wuhu nenek Allah nenek itu nenek itu ternyata saksi hidup dari peristiwa naseh tua. Nenek itu bilang lagi semua korban meninggal dalam keadaan hangus terbakar saking parahnya sampai mereka ini udah gak bisa diidentifikasi lagi. Akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menjadikan lokasi warung itu sebagai kuburan mereka Ya Allah jadi besar kemungkinan warung yang kalian datangi tadi adalah kuburan mereka Itu kata nenek Wak Dengar cerita si nenek Doni yang lain langsung lemas-lemas-lemas Macam orang gak punya tenaga kami Doni seketika teringat dengan tubuh orang-orang yang tertidur di warung itu Yang posisinya rapi kali macam ayat bejajar Dalam hati, dalam batin aku nanti aku selalu bilang apa? Apa mungkin yang aku lihat tadi betulan mayat-mayat korban yang terpanggang itu Yang tergila situ nanti yang nengok gak aku aja Yoga juga nengok Habis itu hilang aja mereka kata kemana Dugaan itulah yang semakin membuat Doni ketakutan Begitu pula dengan semua teman bennya yang ada disana Pucat gemetar kami disitu semua nanti Tapi meskipun mereka sama-sama merasa takut Menjelang siang mereka pun pamit lah itu ke nenek tadi Dan segera langsung melanjutkan perjalanan pulang Nah datu kan singkat cerita mereka pun akhirnya sampailah di rumah masing-masing Tapi ternyata peristiwa menyeramkan yang mereka alami itu tidak berhenti disana aja Wak Dimana sekitar seminggu sejak mereka pulang dari kota ini Dari tempat itu Secara mengejutkan satu per satu dari mereka mendadak jatuh sakit Dan sakitnya ini aneh Nat Gak jelas penyakitnya tuh apa Penyebabnya apa tuh gak jelas Ketika berobat pun ya kami gak sembuh-sembuh Akhirnya masing-masing dari mereka pun menempuh berbagai cara untuk pulih Wak Mulai dari pemeriksaan medis sampai pergi ke orang pintar Mereka coba semua Kalau dari orang pintar beberapa bilang kalau mereka semua ini pada diikutin Gak gitu lah Dan setelah melakukan pengobatan berkali-kali Alhamdulillahnya satu per satu dari mereka pun mulai sembuh kembali Tapi Ini nih part yang Aduh part sedih kali Ketika Donnie dan yang lain sudah mulai sembuh Ternyata ada satu orang yang kondisinya tidak kunjung membaik Siapa dia Wak? Yoga Dia adalah Yoga Yoga gak sembuh-sembuh Wak Dan juga karena kondisinya semakin hari semakin memburuk Beberapa hari kemudian secara mengejutkan Yoga dinyatakan meninggal dunia Entah sakitnya apa Nah dia yang jelas Yoga gak sembuh-sembuh Hingga akhirnya dia pun berpulang ke Rahmatullah Innalillahi wa innalhi roji on yoga Ya Allah Meninggalnya Yoga ini menjadi pukulan berat bagi Donnie Dan juga semua personel band Velocity Wak Di saat yang sama Donnie juga langsung ke flashback nih Ke masa-masa terakhir kebersamaan mereka Donnie teringat bahwa di panggung terakhir mereka kemarin Dia secara spontan mempersembahkan lagu kehilangan ciptaannya tadi Ternyata untuk Yoga memang Wak Dan ketika mereka lagi makan di warung goib Itu Yoga juga lah yang tiba-tiba berkata bahwa Mereka semua pasti akan mati Apakah itu sebenarnya firasat Kalau Yoga akan berpulang Atau memang itu cuma kebetulan Ya Allah walam Wak Tapi yang jelas kematian Yoga ini menjadi duka yang sangat besar Bagi band Velocity khususnya Donnie Dan setahun setelah Yoga meninggal Semua personel band Velocity pun akhirnya berpisah Dan mulai melanjutkan hidup mereka masing-masing Wak Kata Bang Donnie Tapi belum selesai sampai situ aja Wak Jadi pada saat tahun 2012 Donnie ini udah mulai kerja ceritanya Udah gak nge-band lagi Begitu pula dengan teman-teman band yang lain Udah pada sibuk dengan hidup masing-masing lah gitu Awalnya semua berjalan back-back aja Wak Mereka juga sudah move on dari kehilangan Yoga Sampai pada akhirnya Suatu hari tanpa sengaja Donnie melihat bahwa Lagu kehilangan yang dia buat dulu Diklaim sebagai ciptaan orang lain Dan yang membuat klaim itu tidak lain Tidak bukan adalah teman-teman bandnya sendiri Tau itu Donnie protes Silahkan Wak Tapi setelah dia komplain Wak Kalian tau teman-teman ini bilang apa? Secara mengejutkan mereka bilang Udah lah Don Yoga meninggal kan juga gara-gara kau Kata mereka Wak Astagfirullahaladzim Cimana perasaan Donnie itu Wak? Donnie dituduh jadi penyebab meninggalnya Yoga Kenapa dia bisa dituduh? Mungkin ini mungkin Mungkin teman-teman ini merasa Kalau lagu kehilangan itulah Yang membuat Yoga meninggal Jadi kalian tau kan Kenapa akhirnya mau kusamarkan semua? Hah? Kasian Bang Donnie-nya Wak Dengar tuduhan itu Apa gak langsung sedih aku? Nah dia hancur hati aku Hingga akhirnya sejak saat itu Donnie pun memutuskan untuk keluar dari band Dan pensiun dari dunia musik Sampai sekarang gak mau aku ngeband lagi Nah jadi itu dia Wak Cerita pengalamannya Donnie Bersama teman-teman bandnya Dan FYI juga nih Wak ya Donnie sempat bercerita Kalau di hari ketika dia memutuskan Untuk keluar dari band ini Pas di jalan pulang Nadia Tanpa sengaja dia bertemu Dengan seseorang Yang sangat mirip kali Sama almarhum Yoga Aku sempat tunatku kejar Aku ajak dia ngomong bentar Dari gesturnya Gaya bicaranya orang itu Betul-betul mirip kali sama Yoga Tapi jelas dia bukan Yoga Wak Yoga kan dia meninggal kan Tapi wih Nah dia mirip kali Dan ketika orang ini pergi Anehnya Si orang ini sempat nengok lagi nih Wak Ke arah Donnie Dia tengok kan Sambil dia memberikan lirikan mata Yang tampak seperti kode Aku gak tau juga lirian matanya Yang kayak gimana Tapi mungkin kayak gini kan Nah kayak gitu mungkin Wak Sampai sekarang Aku juga gak tau Nadia Maksud dari tatapan itu apa Dan siapa orang itu sebenarnya Yang jelas sampai hari ini Semua kenangan tentang almarhum Yoga Dan juga perjalanan bandnya dulu Sangat-sangat membekas bagi Donnie Dalam pengalamannya ini Wak Semua perasaan Donnie Betul-betul dibuat Campur aduk Mulai dari perasaan senang Bisa bergabung sama band Kesukaannya Bangga Terharu Kaget Takut Sedih Kecewa Dan lain-lain Semua bercampur Jadi satu Kata Bang Donnie Cerita ini menjadi pengalaman hidup Yang ingin dia kenang selamanya Itulah kenapa Dumerinnya aku Itulah kenapa Bang Donnie membagikan Pada kita semua Agar pada suatu hari Ketika menonton video ini lagi Donnie pun bisa mengenang Kembali Kisahnya Dan sahabatnya Dan juga bandnya Ya Allah Makasih banyak ya Bang ya Thank you Makasih banyak Sudah mempercayakan Channel Nadia Omara ini Untuk berbagi cerita Dan juga untuk menyimpan cerita Gak apa-apa Biarlah tersimpan disini cerita Bang Gak apa-apa sama kami Kita doakan Semoga dimanapun Bang Donnie berada Bang Donnie dan keluarga selalu berada Dalam lindungan Allah SWT Dan juga pastinya Kepada Almarhum Yoga Yang sudah berpulang Kita doakan Semoga beliau Mendapatkan tempat terbaik Di sisi Tuhan Yang Maha Esa Amin Aku minta baik-baik sama kalian Jangan dispil di kolom komentar di bawah Banyak perasaan yang harus kita jaga Banyak pihak-pihak yang harus kita lindungi disini Jadi tolong kerjasamanya Terima kasih banyak Kalau memang kalian tahu Simpan aja sendiri Dan disini kan juga Bang Donnie Hanya ingin menceritakan pengalaman ya Yaudah kita ambil aja ceritanya Ya kan Selesai sampai disitu Please ya sayangku Cinta main kayak Alvin Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk dida-dada Dan sarah-sarahan untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always nilai lupa Untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye